Istri Cantik Kesayangan Tuan Muda Tampan, Bab 3 Di pagi hari yang cerah, seorang pria yang bernama Arya baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah nyawanya terkumpul, pria itu langsung pergi ke kamar mandinya untuk bersiap-siap, memulai aktivitasnya yang baru hari ini. Setelah 15 menit, pria itu pun keluar dari kamar mandi dalam keadaan yang sudah segar. Arya pun bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Namun, sebelum ke kampus, Arya mampir ke sebuah bengkel kecil miliknya itu. Jang, bagaimana bengkel dalam beberapa hari ini? Tanya Arya pada salah satu karyawan bengkelnya itu. Ya lumayanlah, jawab pujang. Hari ini gak ke kampus apa lho? Sambung ujang yang bertanya pada Arya. Ujang dan Arya sudah saling mengenal lama. Mereka sudah kenal sejak FMP. Jadi ujang pun tahu siapa Arya. Yang sesungguhnya. Dan bagaimana rupa Arya yang sebenarnya. Ke kampus dong. Cuma gue mampir ke sini dulu buat ngecek-ngecek aja. Gimana perkembangannya? Ada kemajuan atau enggak? Kalau gak ada kemajuan, gue mau tutup aja. Jawab Arya. Wah, jangan dong Ar. Lo kan tahu penghasilan gue dari sini doang. Kalau bengkel ini lo tutup, gue makanya gimana? Ucap ujang. Oke-oke, gue gak akan tutup. Ya, hitung-hitung gue belajar perbengkelan dari nol bareng sama lo. Siapa tahu aja nanti bisa berkembang lebih besar lagi. Ucap Arya. Nah, gitu dong. Gue kan jadi gak usah khawatir gak makan. Hehehe. Jawab ujang. Udah, sana lo ngampus. Di sini biar gue yang handle. Sambung ujang. Oke-oke, gue percaya sama lo. Ya udah, gue cabut dulu ya. Pamit Arya pada ujang. Oke, hati-hati lo di rialan. Jawab ujang yang hanya diacungi jempol oleh Arya. Setelah 30 menit, Arya pun sampai di kampus. Saat Arya sampai, Arya langsung menuju kelasnya. Saat Arya masuk ke dalam kelas, banyak mata yang melihat ke arah Arya dengan tatapan mengejek. Heh, cupu. Lo mau ngapain di sini? Kalau mau ngampus, emang lo atau keluarga lo sanggup buat bayarnya. Ucap salah satu pelajar yang satu kelas dengan Arya. Ya, paling dia dapat beasiswa dari kampus. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa ngampus di sini. Secara kan, kampus kita itu adalah salah satu kampus ternama di negara ini. Sambung seorang pria yang bernama Didi. Dan mereka pun tertawa karena merasa puas setelah menghina Arya. Ya, memang kampus ini salah satu kampus ternama di negara ini. Tapi sayangnya kampus ini memiliki banyak sampah-sampah yang tidak berguna. Sampah yang hanya bisa menghina dan mengejek orang lain. Hanya karena mereka memiliki orang tua yang kaya. Namun sayang, kekayaan mereka masih tidak ada apa-apanya. Ucap Arya yang membuat para orang-orang yang tengah tertawa itu diam. Maksud lo apa? Lo bilang kekayaan orang tua kita gak ada apa-apanya. Lo pikir lo siapa? Ucap Fani yang kesal karena ucapan Arya. Memang benar. Kekayaan orang tua kalian itu masih tidak ada apa-apanya. Karena masih banyak di luar sana yang lebih kaya dari kalian. Jawab Arya yang langsung pergi dari kelasnya. Karena dosen yang mengajar hari ini tidak dapat hadir. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku di sana. Arya mengambil beberapa buku untuk dia baca. Dan saat Arya hendak mengambil salah satu buku, Arya merasa buku itu susah untuk diambil. Seperti ada orang yang mengambil buku itu juga di arah yang berlawanan dengan Arya. Arya pun mengintip siapa yang akan mengambil buku itu. Saat Arya mengintip dari celah-celah buku, Arya pun melihat seorang wanita cantik yang tengah tersenyum ke arahnya. Tasya? Panggil Arya. Hai Arya. Tapa Tasya yang langsung pergi entah kemana? Arya bingung. Namun Arya tidak mau memikirkannya. Arya pun langsung mengambil buku yang akan dia ambil tadi. Dan langsung pergi mencari tempat duduk. Arya. Bruk. Panggil seorang wanita yang tiba-tiba muncul yang membuat Arya kaget. Dan akhirnya terjatuh bersama beberapa buku yang Arya bawa. Ya ampun. Arya kamu gak apa-apa? Sakit enggak? Tanya wanita itu yang langsung membantu Arya. Dan saat Arya menengok tatapan mereka pun bertemu. Tuk. 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 Jantung Arya tiba-tiba berdetak sangat kencang saat melihat mata wanita itu. Wanita yang baru kemarin ia kenal. Arya. Arya kamu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit? Tanya Tasya yang mengembalikan kesadaran Arya dari lamunannya. Ah iya. Aku gak apa-apa. Jawab Arya. Syukurlah. Ayo aku bantu berdiri. Ucap Tasya. Yang membantu Arya untuk berdiri. Oh iya. Kamu mau baca buku juga ya? Yaudah. Bareng aja sekalian. Siapa tau aja kita bisa saling jadi partner belajar yang baik. Sambung Tasya yang masih menggandeng tangan Arya. Karena takut jika Arya masih sakit dan akan terjatuh kembali. Di sisi lain ada seorang wanita yang tengah memotret mereka. Ya wanita itu adalah Jessica. Jessica diam-diam tengah memotret Tasya dengan Arya yang terlihat dekat dan mesra menurut Jessica. Jessica tengah membuat rencana untuk memisahkan Tasya dan Johan. Lo lihat Tasya. Gue akan membuat lo ngerasain apa yang gue rasain selama ini. Gue akan buat lo ditinggalkan Kak Johan dan dibenci mama serta papa. Dan pada akhirnya gue yang akan mereka sayang. Ucap Jessica yang langsung pergi sebelum ketahuan oleh Tasya dan Arya. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download Audiotune.